Beberapa perusahaan Resto Makanan mulai berlomba-lomba catatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Ada PT. Cem Resto Indonesia TBK saat ini tengah memproses hajatan IPO di Bursa Efek Indonesia. Jika tidak ada halangan, saham dengan kode emiten ENAK ini atau ENAK akan dicatatkan pada 7 Februari 2022 mendatang. Para investor saham kini berpeluang mencicipi baso malangka rapitan dan raca suki, bukan dalam bentuk makanan. Melainkan berupa saham pemilik jaringan restoran tersebut PT. Cem Resto Indonesia TBK. Perusahaan yang nantinya akan menggunakan kode saham ENAK ini berencana melepas maksimal 666,67 saham atau setara dengan 30% dari modal ditempatkan dan disetar penuh. Harga saham ditawarkan di kisaran Rp800 hingga Rp950 per saham. Dengan demikian, target dana yang dipidik bisa mencapai Rp633 miliar. Sebanyak 44% dana IPO akan digunakan untuk membayar sebagian utang, susahnya untuk belanja modal dan modal kerja. Biaknya berencana untuk melanjutkan program ekspansi yang cukup agresif. Merujuk prospektus awal IPO ENAK yang dirilis 12 Januari 2022, Pada 31 Desember 2021, Cem Resto Indonesia mengoperasionalkan total 276 outlet yang tersembar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sekitar 60,87% dari total outlet tersebut atau sebanyak 168 outlet terletak di wilayah Jabodetabek. Tahun ini, Cem Resto Indonesia sudah menyiapkan strategi ekspansi. Gerai, Gokanat, dan Raja akan dikembangkan ke kota-kota TR2 di Pulau Jawa. Sedangkan untuk outlet baru seperti Mount Sears pun di kota-kota besar. Berbagai sumber, AIDAK Channel Terima kasih telah menonton!